Hadirin segera Inilah dia saat yang kita menunggu Meri kembali di Provinsi Ejah Dan di Provinsi Bantan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Para pecinta sepak bola tanah air Dimanapun Anda berada Kita kembali Dalam lanjutan cabang sepak bola putra Di PON 21 2024 Aceh Sumut Langsung dari Stadion Haji Dimurtala Kota Banda Aceh Sang tuan rumah Aceh akan ditantang Banten Dan tentu saja disini untuk memandu jalannya pertandingan Saya Daneswara Akan menemani Anda sampai pertandingan ini berakhir Dan kita lihat bagaimana kedua tim sudah bersiap Untuk menjalani pertandingan Sebagai catatan Aceh pada PON Papua 2021 Mereka berhasil meraih medali perak Pada babak final dikalahkan oleh Papua Dan kali ini Aceh Ditangani oleh pelatih kepala Rasiman Sedangkan untuk Banten Tim asal Pulau Jawa tentu saja Ditangani oleh pelatih kepala Selamat Ardian Shah Dan ini kedua kapten tim Ada Tifatul Ulfi dari Aceh Dan juga ada Al-Mu'min Zikrullah dari Banten Dan kita disini melihat Tampaknya untuk Aceh akan menggunakan formasi 4-3-3 Dimana defender ada Al-Bajili Ada Hercules Irza Rahmatian Dan Tifatul Ulfi Sedangkan di midfielder ada Herdian Shah Revian Shah Dan Resi Wahyudi Sedangkan tiga forward ada Akmal Juanda Ada Haikal Khalil Fatah Ada Muhammad Mufadol Dan juga kita melihat Tampaknya Banten juga akan Menurunkan formasi 4-3-3 Dimana backnya ada Idam Sinatria Pambudi Ada Al-Mu'min Zikrullah Ada Reza Afri Zallah Agustin Ada Wahyu Heri Pratama Midfielder ada Davi Firdaus Ada Fiore Rafli Alfiansyah Zainal Ada M Ikrodinul Mujahidin Dan juga untuk tiga forward Ada Agil Candida Ramadhan Ada Aril Tri Candida Ramadhan Dan juga ada Jayanal Abidin Kostum merah-merah Digunakan oleh Tim Aceh Pada pertandingan malam hari ini Sedangkan untuk Lantan Menggunakan Kostum Putih Dengan Celana Biru Dongker Atau biru Refi Kita lihat kickoff akan dilakukan Oleh Aceh Sang pencerang Akpal Juanda Melakukan kickoff Kita lihat Aceh yang didukung penuh Oleh warganya Dimana Stadion Haji di Murtala Tampak penuh Dengan penonton Yang memadati Dan tentu saja Dengan semangat Memberikan dukungan Kepada tim Aceh Ya kita lihat Pasit sudah bersiap Untuk Menyupluhi Tanda dimulainya pertandingan Dan dari Stukul Jakarta Sedang semara Mengucapkan selamat menyaksikan Kita lihat langsung Umpan panjang ke kanan Yang kanan ke dalam Kali ini akan Dilakukan Oleh Hercules Pemain asal Aceh Singkil Kali ini Aceh Budi Hadang Menghasilkan corner kick tadi Mencegah Muhammad Dupadalah Mereka tip inside tadi Dan kali ini Tufatul Ulfi Yang akan dilakukan Sampai ke Jok Bosing dilakukan Semangat Di clearance Serangan sekali Serangan yang gagal Dari Aceh Pendangan Yang dilepaskan Oleh Herdiansyah Masih jauh Dari Mister Gawang Alfad Gali Memangkan build up Tapi kita lihat high press Langsung Dilakukan oleh Aceh Kembali merebut Dan lemparan ke dalam Didapatkan oleh Aceh Aceh kali ini Tiap langgaran dilakukan Oleh pemain Aceh Dilakukan tadi oleh Muhammad Mufadalah Atau Mufadol maksud saya Muhammad Mufadol Kembali build up dilakukan Masuk ke depan Kembali Aceh Mendapatkan peruasaan Bola Sangat dominan Di awal pertandingan Kita lihat dari handsball Dilakukan oleh pemain Aceh Dapat dilakukan oleh Haikal Banten kali ini Cukup melakukan serangan Masih cukup sulit Kita lihat Banten Herculembus final third Dari patah Serangan dari Banten Oh pelanggaran Jelas Dilakukan tadi oleh Hercules Herculembus final third Dari patah Bola di tengah Langsung umpan panjang Yang ke kiri Terima kita lihat Mulai Jain Al-Abidin Tadi Aksi yang cukup baik Dari Ikrodinul Mujahidin Dan yang parang ke dalam Didapatkan oleh Aceh Kembali mampu direbut Ikrodinul Semangat coba dilakukan Aceh Terus yang kejar Kita lihat Oh handsball Handsball Di Banten Nomor 25 Wahyu Heri Pratama Wahyu Heri Pratama Tadi yang melakukan Handsball Kemain asal Serang Indonesia 20 tahun Dan kali tendangan bebas Diambil oleh Aceh Masuk ke kotak penalti Oh sayang sekali Terlalu beras Sehingga tidak bisa diterima oleh Muhammad Fadol Terus melakukan build up Dari bawah tampaknya Oh ternyata Tumpan ke kanan Tumpan panjang ke kanan Ada pelanggaran Terus jelas tadi Pelanggaran dilakukan oleh Ifatul Ulfi Kembali Kembali direct pass Tumpan panjang ke kanan Kembali direct pass Yang dilakukan oleh Yang dilakukan oleh Yang dilakukan oleh Wahyu Heri Pratama Khalil Fatah Atau Akmal Juanda Terima kasih 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 Dari Banten yaitu Jainal Abidin. Atau iya betul Jainal Abidin tadi. Sempatan untuk Aceh kali ini. Tempat ke kiri. Terus masuk ke kotak penalti. Dan corner kick didapatkan. Corner akan diambil oleh Resi Wahyudi. Kita lihat disini Resi Wahyudi. Crossing dilakukan. Yudi halau. Sempatan kali ini untuk Aceh. Oh pelanggaran. Pelanggaran dilakukan oleh Mahmoud Fadol. Pelanggaran bebas akan dilakukan oleh Alfad Ghali. Dia build up. Dilakukan kali ini. Resa. Terus diubah kebuka namun dipotong. Mari kita lihat Banten. Coba melakukan serangan. Agil. Dan lepakan ke dalam didapatkan oleh Banten. Setelah tadi di awal pertandingan dikurung oleh Aceh. Banten sedikit banyak mampu memberikan ancaman. Pada tim Tuan Rumah. Temparan ke dalam. Reza. Kepada Reza kali ini. Kembali lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Reza. Ya kali ini menyisir sisi kiri. Tadi umpan dari Jero Abidin. Oleh. Herdians ya. Ya kalau tercik tidak ada. Yang didapatkan oleh Banten. Oh baik sekali. Kita lihat dan. Banten sukses mengejutkan Tuan Rumah. Melalui gol yang dicetak. Oleh pemain bernomor pukul 67. Agil Candida Ramadan. Membuat tim. Yang berasal dari provinsi terbarat. Dari Pulau Jawa. Mampu unggul 1-0. Atas Aceh. Tim Tuan Rumah. Yang juga. Raih medali Merakon. Papua 3 tahun lalu. Ya sebuah gol tentu saja. Yang sukses. Dibuat oleh Banten. Benar-benar membuat. Para pendukung Aceh yang membadati. Stadion Haji di Murtala. Kota Banda Aceh terdiam. Kita akan melihat bagaimana. Reaksi yang ditunjukkan. Oleh para pemain Aceh. Langsung kembali direct pass dilakukan. Dagal sayang sekali. Tidak mampu menemui rekan. Tidak bisa diterima oleh. Haikal. Lemparan ke dalam kali ini. Dilakukan oleh Banten. Dibuat dilakukan kali ini oleh Aceh. Baru sekitar 11,5 menit waktu berjalan. Repas. Kembali back pass diberikan kepada Sapri Jal. Lepan ke kanan. Fungsi terus untuk mencoba keluar dari pressing. Kemenangin Banten. Nah. Ternyata tidak ada pelanggaran. Dan. Sentuhan terakhir. Dilakukan. Oleh Akmal Juanda. Memberikan lemparan ke dalam. Untuk Banten. Mid block kali ini. Coba dilakukan oleh Banten. Tidak ada. Kembali kita lihat lemparan ke dalam. Untuk Banten. Karena sentuhan terakhir. Dilakukan oleh Tifatul Ulfi. Jauh ke depan. Posesion kembali jatuh ke Banten. Mampu-mampu direbut. Serangan coba dilakukan kali ini. Jangan kembali lemparan ke dalam. Didapatkan oleh Banten. Lagi-lagi kehilangan bola tadi. Resi Wahyudi. Kembali Posesion. Tidak ada pelanggaran. Yang dilakukan oleh Muhammad Mufadol. Kepada Ikrodinul. Kepada Ikrodinul Mujahidin. Ikrodinul. Langsung ke depan. Kembali lemparan ke dalam. Yang dilakukan. Dilakukan oleh Fiore tampaknya. Atau dilakukan oleh Reza tadi. Aceh kembali. Oh iya. Terang-terang sangat keras. Yang dilakukan oleh Reza tadi. Kepada Haikal Kaliohata. Kepada protes dari pemain Aceh. Yaitu Refy Ansah. Yang menanggap. Kalau. Seharusnya pemain Banten. Yaitu. Reza mendapatkan. Keput kuning. Fato Lulfi kali ini. Kita akan melihat apakah gol. Balasan mampu diciptakan. Fato Lulfi. Pusing. Ya kali ini Aceh punya peluang. Mampu di blok tadi. Kembali di blok tendangan. Dari pemain Aceh. Coba menyerang ke di sisi kiri. Cukup baik umpannya. Dan kali ini. Oh. Dan bisa jalan. Jangan. Di depan. Di depan. Gawang Banten. Pemain Banten. Melakukan kesalahan. Coba melakukan free runs. Tapi ternyata. Bentur pemain lain. Dan bola masuk ke bawah sendiri. Satu-satu kali ini. Aceh mampu menyamakan kedudukan. Sebuah gol yang sangat penting. Tentu saja. Untuk. Aceh. Yang tadi. Bobol. Oleh Agil Candida Ramadan. Satu-satu. Dan Hercules yang dinyatakan. Mencetak gol. Karena tadi. Setelah melakukan clearance. Ternyata. Bola. Membenturkan Hercules. Dan. Masuk ke gawang. Kemendurkan Hercules. Perlindungan Hercules. Yang ada di atas air. Tabungan air. Untuk kepaturus. Tapa. Luar biasa aja. Ini lagi. Perlindungan. Dari warga Kota Banda Aceh. Kepada tim sepak bola Aceh. Limpon Sumut Aceh. Atau Aceh Sumut. 2024 kali ini. Aceh kali ini coba umbalin melawan serangan Namun patah Langsung umpan ke kiri Namun Tidak akurat Mabudi rebut kali ini Luang lagi untuk Banten Namun Tendangan yang dilakukan tadi Oleh Kaudi 0 Ijahidin masih mabudi blok Direk pas Terima kasih Ada pelanggaran Yang dilakukan oleh Reza Aceh 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 Terbenar Aceh 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 Dari pelanggaran yang memandati Stadion Haji di Murtala Patul Ulfi Dan melakukan tendangan kali ini Situasi set-piece yang harus duas padai Oleh para pemain Banten Masuk otak penalti Oh ya dan Diselamatkan 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 oleh Reza Diselamatkan Diselamatkan Corner kick Diak Terima kasih Diaksekusi oleh Tifatul Ulfi Tifatul Ulfi Tifatul Ulfi Crossing yang pernah bertukung 10 yaitu David Firdaus kembali tindakan bebas didapatkan oleh Aceh pada kedudukan satu-satu Pekadingan berjalan sudah hampir 20 menit tapi sudah 2 gol atau baru berjalan hampir 20 menit namun 2 gol sudah tercipta luar biasa kita lihat jangan bebas sekarang dilakukan free kick free kick dilakukan kali ini langsung saja ya bebas dilakukan ya ketandingan tampak terhenti karena ada yang mengalami kesakitan atau mengalami masalah di kakinya masih kita akan tunggu dan sebagai catatan Banten lolos ke PON kali ini dengan menjadi juara grup A pada kualifikasi cabang sepak bola PON dimana mereka mampu menang 3 kali dari 3 pertandingan dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Ingup Klender Jakarta Timur dan Jawa Barat menjadi satu tim lagi yang lolos sedangkan sedangkan Tuan Rubah DKI Jakarta sayang sekali harus mengubur mimpinya lolos ke PON ya kali ini Banten oh sayang sekali gagal menguasai bola Jainal Abidin tadi ya Hercules kali ini belakang lemparan dia build up coba dilakukan Hergiansyah dari Rekpas oh umpan yang cukup baik tadi sayang tidak bisa dikontrol ya Aceh kali ini Hergiansyah kepada Tifatul Ulvi umpan ke belakang Irza oh kita lihat umpan yang cukup beras namun masih bisa dikejar kembali serangan akan dilakukan quarter kick didapatkan oleh Aceh crossing dari Muhammad Mufadol tadi mampu di blok sedangkan sudut kali ini akan dilakukan oleh Tifatul Ulvi tampaknya oh kita lihat cukup dalam oh kesempatan dan oh sebuah kencangan spektakuler membuat Aceh mampu unggul 2-1 lawan Bantan melalui gol yang dicatak oleh Akmal Juanda tadi kita lihat dengan dingin dengan tenang Akmal Juanda mampu menceploskan bola ke gawang Alfat Galih 2-1 kali ini tim Tuan Rumah unggul atas Bantan luar biasa sempat tertinggal namun kali ini Aceh mampu unggul atas tim dari provinsi terbarat Pulau Jawa luar biasa luar biasa kita lihat Aceh mampu unggul 2-1 dan mereka tidak menurutkan intensitas serangan tampaknya tapi kali ini Bantan oh kesempatan untuk Bantan Ariel umpan kita lihat langsung ke kotak penalti masih melambung tadi sundulan yang dilakukan oleh pemain Banten Aceh kali ini wheel up dilakukan long pass ya kembali Banten kali ini Ikro di 0 tiada pelanggaran yang dilakukan tadi oleh Herdiansah Kro di 0 tempatan ke kiri ada Reza Kro di 0 tempatan ke kanan coba dilakukan tapi tidak akurat memberikan lemparan ke dalam untuk Banten ya ada body charge tadi mudiamankan oleh Safrijal wheel up serangan kembali dilakukan oleh Aceh long pass kembali dilakukan pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad Mufadol dan kali ini kembali coba membangun serangan dan lagi-lagi direct pass dilakukan langsung mengarah tadi ke Safrijal Hercules dan lemparan ke dalam didapatkan Banten kali ini terjadi perebutan bola oh baik sekali aksi individu yang dilakukan tadi oleh Davik Firdaus tidak ada pelanggaran mampu dihalau Aceh kali ini coba melakukan possession kembali serangan cepat tampaknya coba dilakukan cepat berlari ke depan kembali umpan panjang dan oh tidak ada pelanggaran tampaknya yang dilakukan oleh Reza oh ya pelanggaran kali ini oh ternyata tidak ada pelanggaran tidak ada pelanggaran ternyata yang dilakukan kepada Muhammad Mufadol sehingga tendangan bebas didapatkan oleh Aceh pertandingan sudah memasuki menit ke-29 yang tampak kesakitan Muhammad Mufadol main bernomer punggung 11 yang berasal dari Biren Aceh dan sudah berusia baru berusia 20 tahun kita lihat Mufadol masih mendapatkan perawatan dari tim medis pemain yang cukup berbahaya di sisi kiri pertahanan Banten tentu saja yang jelas jika mampu melanjutkan pertandingan pemain ini harus betul-betul diwaspadai dan Mufadol melanjutkan pertandingan dan Tifatul Ulfi akan melakukan tendangan pemain asal Aceh besar yang memang tampak dia berperan sebagai spesialis bola mati Tifatul Ulfi langsung ke kotak penalti coba melakukan salto tendangan langsung yang tentu saja sangat mudah untuk diamankan langsung ke depan Alfat Galih tadi melawan tendangan kembali coba menjelang dari sisi kiri Jinal Abidin kali ini Jinal Abidin masih Jinal Abidin dijaga dua orang menghasilkan corner kick menjelang dari sudut akan dilakukan crossing crossing ikro di 0 cukup baik tadi kita lihat masih bisa dihadang possession masih ada di kubu banten reza reza ke belakang di blok tadi percobaan upan yang dilakukan oleh Muhammad atau maksud saya Fiore Rafli Alvians oh baik sekali kita lihat banten kali ini ya dan sukses diamankan oleh Safri Jal build up kembali dilakukan irza diumpan kepada Hercules direct pass Hercules ya possession kembali ke Aceh kali ini Fadol kembali ke belakang Fadol Ulfi Safri Jal masih cukup sabar para pemain Aceh ya kembali kita lihat direct pass kembali possession didapatkan oleh Aceh dan lemparan ke dalam dan dilakukan oleh Tifatul Ulfi terjadi terjadi perebutan di tengah Hercules kali ini Hercules masih bisa mempertahankan penguasaan bola lemparan ke dalam didapatkan Hercules melakukan throw in Hercules langsung mempunyai kotak penalti Reza lemparan ke dalam didapatkan oleh Aceh dan ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Aceh ban langsung ke depan jatuh ke Tifatul Ulfi kali ini tidak benar-benar padat suasana yang ada di Stadion Haji di Murta lah direct pass Aceh kali ini langsung direbut oleh Al-Mu'min tadi ya langsung ke depan namun tidak ada yang dituju long pass long pass bali banten menguasai bola Reza pada ikro di nol tadi ikro di nol ikro di nol ikro di nol oh bola ke tengah ya mampu direbut kali ini Aceh Aceh coba membangun serangan lagi masih mencari gol yang ketiga Tafadol Dresi Wahi Udi Ya Aceh kali ini Masih terus coba membangun serangan Reviansyah Pada Hercules Lemparan ke dalam didapatkan oleh Aceh Akan dilakukan oleh Hercules Pada Bufadol 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 cukup lengket tadi bola Di kakinya Mampu direbut kali ini Agil Kembali kepada Agil Kerjasama yang cukup baik Ikro di nul kali ini Bayang-bayangi Ikro di nul Umpan ke belakang ada Jenal Abidin Kembali melakukan umpan ke belakang ada Reza Back pass dia Umpan ke arah kiri Ada Jenal Abidin Jenal Switch play dilakukan Baik sekali Namun sayang sekali Passing yang kurang baik tadi dilakukan oleh Davik Firdaus Lumpan panjang kembali dilakukan Lumpan panjang kembali dilakukan Bufadol Oh sayang sekali Bufadol Tidak mampu menguasai bola Dia mampu kembali direbut. Dan cukup tertekan kali ini Hercules. Dia back pass. Irza kali ini. Kepada Hercules namun umpan yang kurang cermat. Jenal Abidin. Kepada Ikro di nul. Kembali kehilangan bola Banten. Fadol. Terus memberikan teror di sisi kiri pertahanan Banten. Fadol. Umpan kita lihat. Semua crossing. Ya dan di clearance saja. Crossing yang dilakukan oleh Akmal Juwanda. Kembali memberikan sepak pojok. Untuk Aceh. Sepak pojok dilakukan atau corner kick. Oh kita lihat umpan yang cukup baik. Namun sayang sekali sumbulan yang dilakukan tadi oleh Irza Rahmatian. Masih belum menemui sasaran. Masih terus melakukan tracing pada pemain Aceh. Mampu merebut bola kali ini. Tifatul Ulfa. Tifatul Ulfa. Oh sayang sekali. Pelanggaran yang terlalu deras. Coba memberikan bola daerah kepada Resi Wahyudi tadi. Resi Wahyudi yang merupakan pemain asal Lok Semawi. Di pelanggaran. Dilakukan. Jadang kartu kuning. Didapat kebawa Tifatul Ulfa. Tidak dianggap melakukan pelanggaran yang cukup keras. Pada pemain Banten. Bapada Jenal Abidin. Ya pasti bakal lebih kesakitan. Jenal Abidin. Pemain asal Karawang justru. Namun dia tinggal di Banten. Dan akhirnya menjadi pemain tim Ton Banten. Berusia 20 tahun. Dan gendangan akan dilakukan. Langsung ke depan. Mampu dihalau. Kurodinul. Jenal Abidin. Masih bisa dibatahkan. Bola-buang kekuasaan bola. Masih ada di Kubu Banten. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Oleh Reza. Ini harus diulang tampaknya. Reza. Pergantian pemain punggung Provinsi Banten. Luar nomor punggung 25. Jenal Abidin. Masuk nomor punggung 16. Rifki Alvianca. Ya pergantian pemain langsung dilakukan oleh Banten. Dimana pemain bernomor punggung 16. Itu Rifki Alvianca masuk. Ya kali ini Aceh kembali. Langsung ke depan. Namun empat yang kurang akurat. Langsung melakukan tendangan dan jelas sangat jauh dari gawang Safrijal. Dilakukan tadi oleh pemain yang baru masuk yaitu Rifki Alvianca. Nah kembali dilakukan Hercules. Langpas. Kemudian Hadang. Ikrodinul. Gak ada Jenal Abidin. Mampu direbut. Cukup baik tadi kita lihat. Langsung ke depan. Sayang sekali tidak. Mampu diterima oleh Mufadol. Goal kick sudah dilakukan. Dia mampu direbut. Kali ini gagal mengontrol bola dengan baik. Rifki Alvianca. Belum menunjukkan efek niktitas permainan sejauh ini. Irza. Pada Ali. Bumpan ke kiri. Masih mengutak-atik bola. Kembali kepada Irza. Ya kali ini Hercules. Mampu menguasai bola. Namun sayang sekali umpan yang terlalu lemah. Posesion kali ini. Kembali didapatkan. Ikrodinul. Switch play dia lakukan. Ya gagal kita lihat. Serangan dari Banten. Bola dikuasai oleh Safrijal. Tambahkan 2 menit. Tambahkan 2 menit. Tambahkan 2 menit. Ya spot stoppage time 2 menit. Kita lihat apakah di injury time ini akan ada goal yang tercipta. Di direct pass. Umpan yang sangat akurat. Cukup baik tadi aksi individu. Ikrodinul kali ini. Lari kepada Ikrodinul. Lagi-lagi direbut. Posesion dari Banten. Ya gagal kita lihat. Tapi masih mendapatkan. Lengkaran ke dalam. Ikrodinul. Pada Reza. Reza melakukan crossing. Tapi mengarah ke Safrijal. Build up dilakukan kali ini. Direkt. Ya pertandingan bawak pertama. Sekitar 30 detik lagi. Aceh kembali. Oh sayang sekali umpan yang terlalu jauh memang. Memparan ke dalam akan dilakukan oleh Wahyu Heri. Pada Ikrodinul. Lagi-lagi kehilangan bola. Lumpan ke kanan ada Hercules. Terima kasih. Mirza. Ya dan. Wasit sudah meniup. Peluit tanda berakhirnya. Babak pertama. Dimana Aceh. Mampu unggul. 2-1. Melawan Banten. Dan tentu saja. Kita akan menandikan. Jalan pertandingan. Babak yang kedua. Tentunya setelah break. 15 menit. Jangan kemana-mana. Mirza. Tim Provinsi Bakun 1. Kami hitungkan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Untuk menghujungi. Wakti. Wakti. Pond 21. Aceh Sumut. 2024. Untuk mendapatkan. Yang berbicara. Selamat menitai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya cuma laluan dianding. Aku sudah tidak mem怖 demunan banget bezal. Apakah kamu membuat banyak keadaan di belah. Al Shake or hot Tahun. Dan ke sini. Hai Hai nanti handuk hidup itu lihat nanti 4 kepingan beri tahu iya 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 Pemirsa kita akan Dan segera menyaksikan pertandingan babak yang kedua Dimana tadi babak pertama Aceh mampu uang 2-1 setelah tertinggal lebih dulu Melalui gol yang dicetak oleh Agil Kandida Rahman Atau Agil Kandida Ramadan maksud saya Lalu mampu dibalas Dua gol Melalui gol yang dicetak oleh Hercules Dan juga Akmal Juanda Kita akan melihat tentu saja Apakah Banten kembali mampu Mencetak gol balasan Dan kita lihat disini Pasit sudah bersiap Untuk memulai babak yang kedua Masih belum dimulai pertandingan Ya dan Pelui tanda dimulainya babak kedua Sudah dibunyikan Dari studio Jakarta Saya Dene Suara Mengucapkan selamat menyaksikan Banten kali ini Ya dan goal kick didapatkan oleh Aceh Ya Safrijal kali ini Diumpan kepada Hercules Langsung umpan ke depan Ya dan di clearance saja Oleh pemain Banten yaitu Idam Sinatria Dan lemparan ke dalam Akan dilakukan oleh Tifatul Ulfi Tifatul Ulfi Cukup baik kali ini Sempat untuk Aceh Oh coba melakukan tendangan langsung Namun luput Ya diamankan saja oleh Alfad Gali Ya build up coba dilakukan oleh anak-anak Banten Ya kali ini Aceh dan Posesion kembali ke Banten Pemain yang kurang cermat Mampu kembali direbut Tifatul Ulfi Ya coba mengarahkan bola tadi ke Haikal Kita lihat disini ada Haikal Khalil Fata Pemain Pemain Pelanggaran ke dalam dilakukan oleh Wahyu Heri Pratama Wahyu Heri Diadap pelanggaran Ya Banten kali ini Melalui Idam Langsung ke depan Lampu dihalau Kembali possession Didapatkan oleh Aceh Oh cukup baik aksi individu tadi Dari pemain Aceh Oh sayang sekali terlepas tadi Kontrol bola yang dilakukan oleh Muhammad Nur Mahyudin Ya namun kita lihat temparan ke dalam didapatkan oleh Aceh Oh sayang sekali Gagal mempertahankan possession Gagal mempertahankan possession Gagal mempertahankan possession Yang mengenai kaki dari Rifki Rifki Alfians ya Yang kembali mampu direbut Ya high press terus dilakukan oleh para pemain Aceh Sehingga cukup membuat para pemain Banten sulit melakukan build up Ada back pass Ada Safri Jal Diumpan kita lihat Kelemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hercules Kembali kepada Hercules Tampaknya ada pelanggaran Reviansyah Pada Herdiansyah Kifatul Ulvi kali ini Luman ke depan Kembali kembali Tifatul Ulvi Haikal Haikal lepas dia Oh Haikal luar biasa Dan Masih mampu di clearance Pemasaan bola kali ini didapatkan oleh Banten Coba melakukan serangan cepat Agil Cukup baik Agil Agil Gagal melewati namun mendapatkan sepak pojok Kita lihat pemain bernomor 67 Yaitu Agil Agil Kandida Di Krodi 0 Crossing Terlalu jauh Sayang sekali Gagal serangan dari Banten Gagal serangan dari Banten Build up coba dilakukan oleh Aceh kali ini Temparan ke dalam Hercules akan melakukan ya Mahyudin Cukup baik Mahyudin Mahyudin Oho ada pelanggaran tampaknya Cukup jelas Dan tampaknya kartu kuning Sudah disiapkan oleh Wasid tadi Pelanggaran yang cukup keras tadi Dilakukan oleh pemain Banten Terhadap Mahyudin Apakah dilakukan oleh Pemain bernomor 16 Rifqi Alviansyah Rifatul Ulfa kali ini Yang sedang menghadapi bola Rifatul Masalah Aceh besar Berusia 20 tahun Tapi kita lihat Ada ketegangan Ketegangan yang Mewarnai pertandingannya ini Terlalu melibatkan Hercules Memain Banten Ya dan Tampaknya sudah Mulai bisa diredam Maksud saya bukan Tifatul Ulfa Tapi Tifatul Ulfi Yang menghadapi bola Ya tentu harus Bisa merdam emosi Para pemain Jatipatul Ulfa Jadi Tifatul Ulfi Makin harusnya 20 tahun Masalah Aceh besar Belum melanjutkan pertandingan Wasit Sudah bersiap melakukan tendangan kali ini di Fatul Ulvi Main yang berposisi sebagai back kiri Di Fatul Ulvi, langsung ke kotak penalti Patah serangan dari Aceh Masuk ke depan Dan dibuang saja oleh Resi Wahyu di pemain asal Lok Semawe Ya kali ini lemparan akan dilakukan oleh Wahyu Heri Pratama Dilempar ke belakang oleh dia Switch play Coba menyerang dari kiri Dan lemparan ke dalam didapatkan oleh Banten Masih dengan kebudukan 2-1 Belum ada gol tambahan sejauh ini Kembali kehilangan bola Banten Mampu direbut lagi Tapi Aceh kali ini menguasai bola Kembali dalam penguasaan Banten kali ini Langsung ke depan tadi Kembali yang cukup baik Mampu direbut Defense yang sangat baik Langsung ke depan Kali ini penguasaan bola masih berada di Aceh Kita lihat kesakitan Mahyudin Tampaknya pelanggaran cukup keras terjadi Dan kartu kuning didapatkan oleh Reza Reza Avrizalah Agustin Pemain bernama Pemain bernama Tunggung 12 Yang merupakan pemain asal Tanggerang berusia 20 tahun Yang kita lihat Mahyudin Masih mengalami kesakitan Karena tackle keras Yang dilakukan oleh Reza Reza Avrizalah Agustin Dan masih mendapatkan perawatan Mahyudin Kemain yang masuk di babak Kedua tadi Kemain bernama Punggung 7 Yang Tampaknya menggantikan Muhammad Mufadol Walaupun Mufadol tadi tampil begitu baik Namun ternyata pelatih Dari Aceh itu Rasiman Memutuskan untuk memasukkan Mahyudin Yang berlambar Tunggung 7 Pertandingan sudah dilanjutkan Muhammad Nurmahyudin adalah pemain asal Perlis Yang berusia 19 tahun Di umpan ke depan Dan Mahyudin disana Namun Masih mampu dihadang tadi oleh Rifki Alfiansyah Reza kali ini melakukan lemparan ke dalam Pada iklodinul Oh sayang sekali Salah pengertian Membuat Aceh kembali mendapatkan possession Langsung ke depan Direkt pass Safrijal kali ini menerima bola Di umpan kepada Ali Atau Albajil Albajili Ya sayang sekali Sebuah direct pass Yang terlalu deras Lemparan ke dalam Didapatkan Lebanten Coba melakukan lemparan jauh Mampu direbut oleh Refiansyah Dan kita lihat Lemparan ke dalam didapatkan oleh Banten kali ini Dilakukan oleh Wahyu Heri Wahyu Heri Sudah melakukan lemparan Coba mengerang dari sisi kanan Tidak ada pelanggaran saja Ya iklodinul tanpa kesakitan tadi Namun Lasit Menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Nah kita lihat Ikro di nul Main asal serang Berusia 21 tahun Sedang mendapatkan perawatan Dari tim medis Ya tampaknya harus Meninggalkan lapangan permainan terlebih dahulu Lemparan ke dalam akan dilakukan Oleh Wahyu Kembali throw in Posesion masih ada di Tangan para pemain Banten Wahyu Oh kali ini lepas Ya semua umpan yang mampu dipotong tadi oleh Al Bajili Menghasilkan sepak pojok untuk Aceh Atau Banten maksud saya Sepak pojok sudah dilakukan Oh kita lihat sebuah tandukan yang begitu manis Membuat Banten menyamakan kedudukan Dua-dua Dua-dua luar biasa kita lihat Banten Walaupun bersatu sebagai tim tamu Namun mereka tetap Separtan Tetap berusaha Untuk bisa meraih kemenangan dan tandukan manis tadi Mampu dilakukan Oleh Davik Firdaus Yang tentu saja yang tentu saja kembali membuat pendukung Aceh terdiam Dua-dua Dua-dua kali ini Luar biasa kita lihat tandukan kepala yang dilakukan oleh Davik Firdaus Langsung menghujam gawang dari Safrijal Ya dan kita lihat ada pemain Banten yang bergeletak Dan luar biasa pertandingan yang sangat seru Sangat menarik Tadi Banten unggul terlebih dahulu Melalui gol AG Lecandida Ramadan Pemain asal Pandeglang Lalu dibalas Oleh gol Dua gol dari Aceh Yang pertama dicetak oleh Hercules Lalu dicetak oleh Akmal Juanda Dan kali ini Davik Firdaus Mampu membuat Banten kembali on the track Sehingga peluang mereka Untuk bisa meraih poin Atau bahkan meraih kemenangan Kembali terbuka Pertandingan memasuki menit 64 Dan tentu saja masih Banyak hal yang bisa terjadi Di 26 menit waktu tersisa Dan kali ini Kembali Banten Ikro di 0 Kumpan ke belakang Ya dan ada pelanggaran yang dilakukan Tendangan dilakukan Al-Bajili dan ada pergantian pemain Dimana pemain bernama punggung 19 Herjun Harianja masuk Dan juga ada pemain bernama punggung 48 Mohamad Iqbal Priambudi Mohamad Iqbal Priambudi Juga akan tampil Di sekitar 25 menit waktu tersisa ini Dan tentu saja masih Kita akan tunggu Apakah Aceh Peraih kemenangan Atau Banten Yang justru Mengemas 3 poin Kalau bisa jadi Kedua tim berbagi angka Kita masih nantikan Ya dan Pocok didapatkan Ifatul Ulfi Apakah dia rebut Serangan kali ini Coba dilakukan oleh Banten Lerang dari kanan Cukup baik kita lihat tadi Mohamad Iqbal Merjun Kuman ke belakang Ya possession berpindah kali ini Mahyudin Serangan cepat Mahyudin 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 aksi Di video yang cukup baik Namun Ini saja masih bisa di clearance Oleh pemain Bertahan dari Banten Yaitu Idam Sinatria Hasilkan sepak pojok Tampaknya Oh ternyata Sentuhan terakhir Dilakukan oleh Mahyudin Sehingga Possession tadi Berpindah ke Banten Tapi kita lihat Bagaimana Aceh Bisa kembali Mendapatkan penguasaan bola Walaupun Gagal Mengontrol dengan baik Haikal Ya kita lihat Kembali Banten kali ini Menguasai bola Coba melewati Kembali umpan ke belakang Nyarisan jam aku direbut Kembali Aceh kali ini Akan coba dilakukan Fathul Ulfi Kembali umpan kepada Albajili Coba kita lihat Reviansyah Kembali umpan ke kanan Hercules Oh Hercules Oh Hercules kehilangan bola Mahyudin Kembali mampu menguasai bola kali ini Aceh Fathul Ulfi Kembali umpan ke kiri Kembali umpan ke kiri ada Haikal Kembali kepada Ulfi Kembali umpan ke kotak Minalti Langsung saja dibuang bola Kembali umpan ke dalam Kembali umpan ke dalam Bukan dilakukan Oleh Aceh Albajili Kembali umpan kepada Irza Kembali umpan ke kanan Ada Hercules di sana Hercules Hercules Mahyudin Mahyudin menyisir sisi kanan Mahyudin Umpan yang cukup baik Kesempatan apa Yang bisa Dimanpaatkan dengan Sangat baik Oleh pemain dari Aceh Akmal Juanda Mencetak gol kedua Untuk dirinya Dan tentu saja Gol ketiga untuk Aceh Membuat Aceh Kali ini unggul dengan skor 3-2 Pergerakan dari Mahyudin Begitu luar biasa Dan dia melakukan cutback Yang begitu manis Dan bisa dimanfaatkan oleh Akmal Juanda 3-2 kali timduan rumah Kembali unggul Dan para pendukung Aceh Kembali bersorak gembira Akmal Juanda Dua gol pada pertandingan kali ini Sekaligus menyumbangkan Gol yang ketiga Untuk Aceh 3-2 Ya keputusan yang Sangat Brilian Dari pelatih Kepala Aceh Yaitu Rasiman Dimana Mufadol Yang sebetulnya Di bagak pertama Tampil begitu baik Namun diganti oleh Mahyudin Dan ternyata Penampilan Mahyudin Membuat sengatan Aceh Di sisi kanan Lebih terasa Reviansyah Albajili Backpass Irza Atau maksud saya Reviansyah Oh sayang sekali Terpleset tadi Reviansyah Dan ada pergantian Pemain Agib masuk Atau Muhammad Gifari Yang biasa dipanggil Agib Menggantikan Herdiansyah Kembali pergantian Pemain Dan kali ini Menyiapkan Rizki Zul Kifli Untuk menggantikan David Nirdaus Sang pecatat gol kedua Untuk Banten tadi Aceh Kali ini Ternyata 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 Banten kali ini Tertinggal 2-3 kali ini Pelanggaran dilakukan Oleh pemain dari Banten Hercules Kumpulan ke belakang ada Irza Irza Direct pass Masih mampu dihalau Mampu direbut kali ini Cukup baik Mahyudin Mempatah di kaki pemain Banten Direct pass yang tentu saja Tidak menemui rekan Albajili Jumpan kepada Irza Hercules kali ini Langsung ke depan Hercules Kembali Aceh kali ini Hercules Revy Ansah Kembali ke kiri Lemparan ke dalam Didapatkan oleh Aceh Pura-pura Kefatul Ulfi Lawan lemparan ke dalam Kefatul Ulfi Masih mampu menguasai bola Masih mampu menguasai bola Aceh Direct pass Direkt pass Temparan ke dalam Didapatkan oleh Banten Masih ada waktu sekitar 15 menit Bagi Banten Untuk bisa mencetak gol Balasan lagi Kembali mampu direbut Aceh kali ini Hercules Hercules Ya kembali lemparan ke dalam Revy Ansah Pada Hercules Hercules kali ini Cukup baik tadi kita lihat Mau di clearance aja Oleh Al-Mu'min Zikrullah Sepak pojok kali ini Dilakukan Cukup baik kita lihat Coba melakukan tusukan Oh Tusukan yang sangat baik Namun masih bisa di clearance Oleh Al-Mu'min Zikrullah Hercules kali ini Ya tampak ada pelagaran Yang dilakukan terhadap Mahyudin Yang cukup membuat Sisi kiri pertahanan Banten Kocar Kacir Pada babak yang kedua Tadi kita lihat Mahyudin Luar biasa sekali Aksi individunya Menjadi awal Dari goal yang diciptakan oleh Akmal Juanda Menusuk ke kotak penalti Lalu melakukan cutback Yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik Oleh Akmal Juanda Kifatul Ulfi kali ini Yang akan melakukan Pendangan bebas Situasi set piece Yang tentu saja harus diwaspadai Oleh para pemain Banten Kifatul Ulfi Terlalu dalam Tapi kita lihat Tidak bisa ditangkap Kesempatan kali ini Kemelut terjadi Ya sayang sekali Umpan yang kurang cermat Pas dilakukan Safrijal Pada Reviansyah Sang kapten kesebelasan Direk pas Yang cukup akurat Di Fathul Ulfi Oh cukup baik Di Fathul Ulfi Dan kali ini Resi Wah Yudi Masih mampu Ditepis Oleh Alfat Gali Sebuah tendangan melengkung Yang cukup berbahaya Dari Resi Wah Yudi Menghasilkan tendangan sudut Tentu saja Fathul Ulfi kali ini Ya crossing dilakukan Ya crossing dilakukan Oh ada penjelang yang Masih sangat jauh dari sasaran Dengan kaki kiri tadi yang dilakukan Melongkaui Banten Ya high press dilakukan oleh para pemain Aceh Masih cukup kesulitan para pemain Banten Oh kita lihat nyaris saja terlepas dan benar-benar terlepas kali ini Tapi bisa menyelamatkan possession Umpan ke arah kiri Umpan ke arah kiri Yang terlalu dalam Jatuh di pelukan Safrija Terkules kali ini Umpan ke depan Terlepas Kali ini Aceh kembali melakukan possession Mampu direbut Serangan coba dilakukan Ariel Umpan ke rekannya Ada Muhammad Iqbal Oh pelanggaran nampak ya Pelanggaran dilakukan oleh Muhammad Iqbal Priambudi Ada yang ada show lain Kali ini tendangan Bebas Build up dilakukan Refian Shah Keman ke kanan Langsung ke depan kita lihat Offside Dia 10 menit Atau 9 menit waktu tersisa Langsung saya dibuang bola Reparan dilakukan Resi Ya corner kick didapatkan Oleh Aceh Pendangan sudut Bangun saya Lihat rendangan sudut Tifatul Ulfi Tampaknya yang Kembali melakukannya Langsung kita lihat Masih mampu ditinju Tapi kesempatan untuk Aceh Ya penguasaan bola Masih bisa dipertahankan oleh Aceh Langsung ke depan Safrijal Tapi tidak ada yang dituju Ya ada nemparan ke dalam Kali ini Dan dilakukan oleh Wahyu Tempatan ke belakang Bebas dilakukan oleh Refian Shah Safrijal Langsung direct Kita lihat Idam Atau maksud saya Irza Mahyudin Terlepas Mahyudin Krodinul Kumpan ke kanan Albajili Backpass kepada Safrijal Safrijal Kumpan ke depan Ada pelanggaran Tampaknya Dilakukan oleh Idam Sinatria Ya mengalami kesakitan Idam Sinatria Dia tampak Mengalami keram Di kakinya Harus mendapatkan Pertolongan dari Tim medis Siapa yang gue Siapa Gak ada ya Pamsabur 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 Si itu Yang gue chat itu Oh Ya Refian Shah Akan mengambil bola Akan menghadapi bola dia Ya Refian Shah Yang merupakan Kapten Kesebelasan Dari Aceh Pendangan gawang Pendapatkan oleh Banten Langsung ke depan Tidak jelas Siapa yang dituguh Waktu normal Sekitar Empat menit lagi Banten Tertinggal Satu poin Tapi Aceh Walaupun sudah unggul Mereka tidak Menurutkan Intensitasnya Sama sekali Masih terus Melakukan tekanan Terhadap Banten Dan ini kita lihat Pelatih Dari Banten Yaitu Selamat Ardiansyah Albajili Diumpan Kepada Tifatul Ulfi Kedepan Oh sayang sekali Patah Atau gagal Serangan dari Aceh Wahyu Melakukan lemparan Kedalam Belum berhasil Banten Untuk Bisa mengancam Gawang dari Aceh Tifatul Ulfi Akan melakukan Lemparan Kedalam Dan kita lihat Lemparan Kedalam Didapatkan oleh Banten Kali ini Tidak ada pelanggaran Yang dilakukan oleh Aril Aril Tri Candida Ramadhan Salpan Degelang Yang mampung merebut bola Kali ini Aceh Dibuang saja bola Kali kesempatan Untuk Banten Coba menyerang Dari kiri Masih bisa diamankan Oleh Irza Ya Banten Kali ini Oh mampu merebut Bola belum meninggalkan Lapangan permainan Ya tampaknya Sudah dinyatakan Keluar tadi ya Sudah dinyatakan Keluar Sehingga Kendangan gawang Didapatkan oleh Aceh Ya tampak mengalami kesakitan Kemain Banten Sekitar Satu menit Waktu tersisa Waktu normal Dan Tentu saja Kita masih menunggu Berapa stoppage time Yang akan diberikan oleh Wasid Atau waktu tambahan 3-2 pertanian 3-2 pertanian yang cukup seru Pada malam Pada malam hari ini Di Banten Kembali di Banten Kembali mendapatkan possession Dan tentu saja Tadi gol ketiga dari Aceh Dicetak kembali oleh Akmal Juanda Mencetak brace Di pertandingan malam hari ini Ya tambahan waktu 3 menit Ya tambahan waktu 3 menit Cukup sempit waktu yang dimiliki Banten Untuk bisa Mencetak gol balasan Tapi apapun masih bisa terjadi Masih ada kesempatan bagi Banten Untuk dapat menyamakan kedudukan Sekaligus memaksakan hasil imbang Menghadapi Aceh Ya Banten kali ini Masai bola Oh mampu dipatahkan Serangan cepat akan coba dilakukan Dan kita lihat Akmal Juanda Sayang sekali Mencoba melakukan Umpan ke kiri Namun justru mengarah ke penjaga gawang Hanya 1 menit tersisa kali ini Untuk Banten Atau maksud saya 2 menit tersisa Mampu diamankan oleh Safrijal Mencoba menggulur-gulur waktu dia Langsung ke depan Safrijal Ya dan terus aja Jika Aceh Mampu mempertahankan keugulan Mereka untuk sementara Akan memimpin Grup A Dengan poin 3 Tadi kita lihat Jawa Barat Ditahan imbang Satu-satu oleh Sulawesi Selatan Meskipun tadi Jawa Barat Unggul jumlah pemain Karena ada pemain Sulawesi Selatan Yang diganjar kartu merah Namun Jawa Barat tetap gagal Untuk bisa meraih kemenangan Lemparan ke dalam Dan dibuang saja Oleh Haikal Keadaan pelanggaran dilakukan oleh Ariel Tri Candida Ramadan Ya sebentar lagi tentu saja Wasit Meniup Peluit Tanda berakhiran pertandingan Ya sedikit lagi tentu saja Aceh Mendapatkan kemenangan Dan ya Luit Tanda berakhirnya pertandingan Sudah dibunyikan Dengan demikian Aceh Mampu memenangi pertandingan Dengan skor 3-2 Dan berhak Untuk Memimpin grup A Dengan torehan 3 poin Jangan lupa memirsa untuk terus Menyaksikan lanjutan cabang Sepak Bola PON 2024 Dengan demikian saya Danes Wara Beserta segera kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat malam dan salam olahraga Jangan lupa buat Terima kasih. Terima kasih.